Intro Islam adalah agama yang sempurna, selain mengajarkan hukum beribadah, Islam juga mengajarkan setiap umatnya, untuk peduli pada sesama. Salah satu bentuk kepedulian yang diajarkan oleh Islam adalah, anjuran untuk menjenguk saudara, sahabat, kerabat ataupun tetangga yang sedang sakit. Banyak contoh doa yang diajarkan dan dicontohkan Rasulullah, para sahabat maupun para alim ulama. Tetapi doa pendek pun, bila dipanjatkan dengan ikhlas, insya Allah akan diijabah Allah SWT. Perlu diperhatikan, agar tidak rancu dan salah ucap, karena doa pendek itu dibedakan menurut gender, serta bentuk tunggal dan jamak. Yang pertama, Syafakaloh. Yang artinya, semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu, laki-laki, di ucapkan langsung pada orang yang sakit. Yang kedua, Syafakilah. Yang artinya, semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu, perempuan, di ucapkan langsung pada orang yang sakit. Yang ketiga, Syafakumuloh. Yang artinya, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada kalian, laki-laki, di ucapkan langsung pada mereka laki-laki, bila yang sakit lebih dari satu. Yang keempat, Syafahuloh. Yang artinya, semoga Allah memberikan kesembuhan kepadanya, laki-laki, di ucapkan pada kerabat orang yang sakit. Yang kelima, Syafahawuloh. Yang artinya, semoga Allah memberikan kesembuhan kepadanya, perempuan, di ucapkan pada kerabat orang yang sakit. Yang keenam, Syafahumuloh. Yang artinya, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada mereka, laki-laki, bila yang sakit banyak, di ucapkan di depan kerabat orang yang sakit atau di depan publik. Yang ketujuh, Syafahunaloh. Yang artinya, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada mereka, perempuan, bila yang sakit banyak, di ucapkan di depan kerabat orang yang sakit atau di depan publik. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton!